Wata asli Amanda Manopo dibongkar para mantan, Chris Lauren dan Filizah Putra ungkap fakta ini. Sosok Amanda Manopo kerap jadi sorotan setelah sinetron ikatan cinta yang dipintangi bersama Arya Saluka populer. Praktis, mantan kekasih pemeran Andin itu juga kerap ikut tersorot termasuk Chris Lauren dan Filizah Putra. Lantas bagaimana sebenarnya wata asli Amanda Manopo di mata Chris Lauren dan Filizah Putra? Sama mantan-mantan lu itu kadang-kadang masih ini gak? Enggak, kontekan ya? Enggak, kontekan ada gak? Enggak tau ya, hampir semua mantan aku gak ada yang selesai baik-baik mungkin ya bagi mereka. Bagi mereka ya, aku gak tau. Ada yang bagus sih selesainya. Diketahui Amanda Manopo dan Chris Lauren pernah menjadi sepasang kekasih cukup lama yaitu sekitar 3 tahun. Sekarang sudah bukan siapa-siapa. Lihat dia di posisi sekarang ya happy tentunya, tandasnya. Sebelum Billy Zaputra juga mengungkap wata Amanda Manopo. Amanda Manopo gimana Bang Billy? Ini asoi, enak. Oh, dia selalu. Intense sama dia. Kita, kita. Diketahui Billy Zaputra punya sejumlah mantan diantaranya Amanda Manopo, Susan Same hingga Hildam Hitria. Dalam tayangan Youtube in the Ghost Net, Billy mengungkap penilaiannya pada mantan-mantannya. Menurut adik almarhum Olkasa Putra, Susan Same justru disebutnya sok dewasa. Sok dewasa? Apa perlu gue jabarin di sini? Sok dewasa dia kalau cantik ya, enggak dirahukan. Bebelnya saat diperlihatkan foto Susan Same. Setelahnya, Billy mengungkap sifat Hilda Fitria yang menurutnya galak. Galak banget intinya orang-orang yang singgah di hati gue baik dan cantik mengungkapnya. Tak disangka, Billy juga mendapatkan foto Amanda Kaisa, anak dari komedian Parto Patrio. Nah, kalau Amanda Kaisa waktu itu salah satu di acara kita dan di situ ruratingnya bagus, penontonnya banyak. Ketika gue punya media, gue memanfaatkan media, gue kolap orang baber. Ketika orang baber, wah mikirnya settingan, segala macam, ini cuma konten, ujar Billy. Terakhir, saat melihat foto sosok Amanda Manopo, begini ungkapan Billy. Asoy diajak ngobrolnya, asoy, enak gitu lho, intens sama dia kalau ngobrol. Ujarnya mengakhiri. Terima kasih telah menonton!